Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna kerahkan 100 pasukan khusus untuk kembali membantu kondisi warga Palu dan Donggala. Selain bantuan, KSAU juga memastikan Bandar Udara Mutiara di Palu sudah mulai pulih meski masih ada pembatasan pendaranan. Ada sekitar 12 Hercules dan 100 pasukan khusus TNI Angkatan Udara yang hari ini kembali diberangkatkan ke Palu. Pasukan ini akan berfokus pada bantuan kesehatan dan distribusi bantuan di Bandar Udara Mutiara Palu. Ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Marsikal TNI Yuyu Sutisna menjelaskan, bantuan akan terus ditambah. Terlebih saat ini fasilitas bandara yang perlahan mulai memulih. Saat ini kondisi bandara sudah mulai normal. Radio untuk komunikasi bandara juga telah berfungsi meski terbatas jarak 60 hingga 80 km. Yuyu menegaskan, yang terpenting dengan dibukanya bandara, kota Palu tidak terisolir sehingga bantuan lebih cepat sampai dan didistribusikan. Selain mengangkut 100 pasukan, hari ini beberapa bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo juga dikirimkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Sudah normal, tadi itu radionya sudah bisa 30 sampai 40 nautical mile, jadi sekitar 60 sampai 80 km sudah cukup memadai untuk kondisi darurat. Kemudian landasannya 2000 sudah efektif, bisa digunakan, sehingga pesawat-pesawat sudah bisa masuk. Saya mendapat informasi juga dari lapangan bahwa pesawat sipil mulai siang ini sudah diizinkan untuk masuk ke sana. Saya dengar seperti itu dari lapangan. Mudah-mudahan ini bisa terus berangsur, yang penting jangan terisolir dulu di Palu ini. Angkutan udara harus masuk dulu, rekan-rekan kita yang di sana yang akan keluar bisa terangkut juga. Itu yang utama. Karena banyak sekali memerlukan bantuan kesehatan di sana, sehingga dokter-dokter yang diutamakan dari Hasanuddin atau dari Makassar sudah diberangkatkan. Ijo Branski, memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.